Hai semuanya, balik lagi di Boku no Nippon Hari ini aku mau share tentang berita baru di Jepang Tentang pencuri mobil Pencurian mobil? Ya Jadi mobil dicuri ya? Bukan dipinjem ya? Ya, curi Jadi ini ada berita Sebenarnya berita kayak gini udah beberapa kali Pernah tayang di TV ya Shaco ya? Iya Dan pas banget kebetulan pagi ini Shaco ngeliat lagi nih beritanya kayak gini Sebelumnya pernah kejadian di Prefecture Aichi Dan kejadian lagi di Gifu Nah mobilnya Lexus dan Land Cruiser Ada mobil lagi parkir gitu kan Lexus sama Land Cruiser Terus keliatan ada orang ya? Ada dua orang Dan mereka punya tablet Mendekat ke rumah kan satu orang Sampai masuk ke ini Ke parkiran mobil Oh, ada yang mau mencuri mobil Gitu Kelihatan ada di tabletnya ada antena gitu loh Lirai atak itu apaan? Itu teknologi Buat apa? Ngambil sinyal gitu Yang mau sinyalnya luas gitu Lebih luas gitu kan Hmm Terus ini gimana cara ini Mengantisipasinya Nah masukin ke kaleng Kenapa? Karena kaleng itu terbuat dari besi Itu bisa Apa ya? Bisa motong sinyalnya gitu Hmm Nah buat ngantisipasi Masukin ke kaleng Kayak kaleng kongguan gitu bisa ya Walaupun si pencurinya bawa tablet Sampai ke depan rumah gitu ya Hmm Dia muter-muter gitu Cari-cari sinyal tapi gak nemu Akhirnya malah Cabut gitu aja Cara buat ngantisipasinya ini Yang masukin ke kaleng Polisi di Jepang juga katanya Iya Emang Itu salah satu cara untuk Mengantisipasi pencurian mobil Yang punya teknologi keyless gitu Bener ya? Iya Paling penting itu Yang pemilik itu Ehm Pernah nonton TV Dan ada Apa Caranya gimana Apa Prevensi Ah Prevensi Apa Pencuri Pencuri Ya Mobil aku gitu Jadi Si pemilik mobil sebelumnya udah pernah nonton di TV Tentang pencurian mobil yang pakai teknologi nih Rire attack gitu kan Rire attack Jadi Si pemilik mobil udah tahu Gimana caranya Buat ngantisipasi supaya mobilnya gak hilang gitu Karena dia udah pernah nonton kan Dan dia coba gitu Masukin ke kaleng gitu kan Ditutup gitu Ehm Dan pas banget ini Untung nih pemiliknya beruntung Coba dia Sebelum nonton Mungkin hilang kali mobilnya Mungkin itu berarti Sering ada jadian ya Ya di Jepang Yang aku sendiri tahu aja Aku pernah nonton Berita beberapa kali Udah kejadian kayak Saitama itu Saitama berulang kali tuh Kejadian kayak gitu Ehm Dan di Jepang ya Mereka targetnya mobil-mobil mewah Dan Kebiasaannya udah Apa ya Rata-rata Semuanya Taruh di Gengkang gitu ya Di pas pintu Rumah itu loh Di orang Indonesia juga sama kok Oh sama Supaya kita Kita aja sama kan Kita juga kunci mobil Iya Taruhnya di ini kan Deket pintu kan Kalau di lantai 2 lupa ya Lupa Dan setelah itu harus naik lagi kan Iya Dan itu Ini dimanfaatin sama pencuri mobil Ini Kalau menurut aku sih Ini pencurian Udah Masuknya sindikat ya Kenapa? Karena Mereka punya teknologi gitu loh Hmm Jadi Walaupun polisi udah pinter Teknologi udah canggih Si pencuri mobil Biasanya pasti Satu langkah lebih maju Gimana kalau Kalau nggak Mereka nggak bisa mencuri kan Iya Polisinya harus Nah Polisi tangkap Betul ya Emang selalu itu Pencuri atau Orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang nggak baik Harus selalu mikirnya Satu langkah lebih maju Di Indonesia gimana? Di Indonesia kan belakang ini udah banyak banget tuh Mobil-mobil yang Keyless ya Keyless entry Yang nggak pakai kunci gitu ya Cuman bawa kuncinya aja Deketin mobil Langsung bisa buka pintu mobilnya kan Terus kalau di dalam mobilnya Yang pakai start stop button Itu bisa langsung dinyalain kan Hmm Itu dimanfaatin sama Orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini Mereka manfaatin pakai teknologi Nyuri mobil Terus mungkin dijual kemana gitu Teknologinya udah canggih Tapi ya Puncurinya lebih tinggi ya Lebih canggih lagi Ya kemampuannya bagus banget ya Ya kenapa kita Kita bikin vlog ini secepat-cepatnya Supaya kita bisa share ke teman-teman di Indonesia Atau di Jepang lah dimanapun itu Yang punya mobil Sayang kan kalau seandainya hilang gitu Walaupun ditanggung sama asuransi 70% atau apa gitu Lebih baik jangan sampai kejadian Makanya kita bikin video ini Lebih baik mencegah daripada mengobati Hmm Kalian pilih mana Masukin ke kaleng Atau Beli baru Hehehe Makanya Jadi teman-teman Boku Pong Seluruh teman-teman yang nonton vlog ini Video ini Share Ke sebanyak-banyaknya orang di Indonesia Jangan sampai hal ini kejadian sama Saudara-saudara kita di Indonesia Share ke orang tua Share ke teman Share ke Pokoknya manapun Group atau apapun Whatsapp lain atau apapun Bahkan Facebook juga silahkan Jangan sampai Lebih banyak lagi orang yang rugi gitu Karena Orang-orang gak bertanggung jawab ini Ya karena kamu tau Tapi Ya Kalau kamu muncul ini pakai teknologi itu Ya aku cewa lo Yaudah guys Itu aja vlog kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching And always Be Ma